Kepala Madrasa Aliyah Negeri Tanah Bumbu, Dr. Randa Hajah Hikmah, pastikan semua calon peserta sudah siap berkompetisi dalam KSM tingkat kabupaten atau kota. Hal ini disampaikan saat pengarahan kepada peserta KSM, Senin 3 Juli 2023, di Ruang Tata Usaha Madrasa. Sebanyak 12 siswa, perwakilan dari 6 bidang mata pelajaran ini akan berkompetisi pada tanggal 8-10 Juli mendatang secara online, sedangkan sesi uji coba akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Juli. Sebelumnya, Hajah Hikmah sudah memastikan bahwa semua peserta telah mendapatkan bimbingan sesuai dengan bidangnya masing-masing secara intensif, sehingga ia memastikan sudah tidak ada lagi kendala terkait persiapan materi, adapun kendala teknis akan segera diatasi saat uji coba. Dalam arahannya, Hajah Hikmah menuturkan harapannya kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kalian semua dan mudah-mudahan nantinya bisa menjadi juara dan lagi nanti mengikuti lomba Kopitas Sain Madrasah tahun 2023 di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Harapan serupa juga disampaikan oleh Maulidah Tul Awliya Putri, salah seorang peserta KSM bidang biologi terintegrasi. Kami baru saja mengikuti pengarahan dari Kepala Madrasah terkait SM. Semoga kami bisa menjawab soal-soal dengan baik dan bisa menjadi juara. Dari Kelurahan Kota Pagatan, Tim Humas Man Tanah Bumbu melaporkan.